Sebanyak 443 calon jamaah haji Tabalong berhak melakukan pelunasan untuk keberangkatan tahun 2019. Total tersebut telah tertuang dalam daftar estimasi keberangkatan haji tahun 2019 yang diterima kemenang Tabalong dari Provinsi Kalsel. Namun berdasarkan hasil verifikasi kemenang Tabalong, dari jumlah yang telah terdata, 4 orang di antaranya telah mengajukan pembatalan keberangkatan. Hal tersebut karena 3 orang telah dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang batal karena kondisi kesehatan. Kasih penyelenggara haji kemenang Tabalong, Nabhan Fansuri mengatakan, dengan adanya warga yang mengajukan pembatalan keberangkatan, nantinya akan ada dikeluarkan daftar estimasi terupdate. Di mana akan ada kenaikan nomor porsi yang berhak melakukan pelunasan, dari nomor porsi terakhir 190060189. Sehingga akan ada pergantian keberangkatan calon jamaah haji yang mengundurkan diri. Jadi hasil verifikasi tersebut terhadap jamaah haji yang sudah mengajukan pembatalan, atau pembatalan masih dalam proses, atau sudah meninggal tapi belum mengajukan pembatalan, atau ada juga yang menunda karena sakit misalnya, atau karena hal-hal yang lain yang menyebabkan yang bersangkutan menyatakan menunda. Nah itu akan kita laporkan dulu ke provinsi, dan akan diteruskan ke Kementerian Agama Pusat. Dan dari itu ada kemungkinan nanti akan dikeluarkan lagi daftar estimasi yang terupdate, dan ada kemungkinan akan naik lagi nomor porsi yang berhak melunasi. Dan dengan naik nomor porsi itu maka kemungkinan akan bertambah lagi jumlah jamaah haji yang berhak melunasi. Lebih lanjut, Nabahan meminta warga yang nomor porsinya mendekati nomor porsi terakhir keberangkatan untuk mencari informasi ke Kemenang Tabalong terkait pengganti keberangkatan calon jamaah haji yang mundur. Sehingga peserta dapat mempersiapkan manasik haji, pemeriksaan kesehatan, dan kelengkapan dokumen pribadi. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.